Tidak kurang dari 10% penduduk Suriname di Amerika Selatan adalah orang Jawa Tak heran jika ada objek wisata di sana yang dikelola oleh keturunan Jawa Di sudut kota Paramaribo, ibu kota Suriname, salah satu negara di Amerika Selatan Ada sebuah pasar tradisional yang menjual aneka ragam kebutuhan sehari-hari Mulai dari sayur, buah, makanan hingga minuman berjenis kudapan Yakni Sawenah Mart Pasar ini beda dari yang lain karena mayoritas pedagang dan pembeli di Sawenah Mart adalah orang Jawa Bukan hal aneh sebenarnya, mengingat fakta bahwa sekitar 13,5% populasi Suriname merupakan orang Jawa Atau lebih dikenal sebagai etnis Jawa Suriname Memiliki nama lain Zondag Mart dalam bahasa Belanda, lantaran hanya buka setiap hari Minggu Keunikan Sawenah Mart nyatanya telah menjadi destinasi wisata kuliner yang diminati wisatawan dari berbagai kalangan Yang melakukan perjalanan melancong ke negara berpenduduk etnis campuran ini Saat masuk ke area pasar, akan dijumpai karakter wajah-wajah keturunan Jawa Indonesia Sedang menjajakan berbagai makanan dan minuman yang tentunya identik dengan makanan tradisional Jawa Mulai dari soto, ketan, sate, nasi berkat, cenil, dawek, hingga pernak-pernik souvenir yang dikemas dengan kertas bungkus batik Semuanya tergelar dengan luas di lapak pedagang Sawenah Mart Sawenah sudah ada berdiri dari tahun 1996 Kala itu, pedagang-pedagang etnis Jawa awalnya berjualan di pinggir jalan Namun kemudian lapak dagangan tersebut dilarang oleh pemerintah lantaran dianggap mengganggu tata kota Kemudian berkat usaha yang dipelopori oleh salah satu keluarga yakni keluarga Abas Penduduk etnis Jawa Suriname akhirnya memiliki tanah bersama untuk menjadi lahan perjualan secara legal Dan terus berjalan hingga saat ini Fakta menarik lainnya, Sawenah Mart juga menjadi salah satu lokasi peduh memori indah setidaknya bagi penduduk Jawa Suriname yang ada di sana Saat mendiang Didi Kempot berkunjung ke lokasi tersebut pada tahun 2018 Tak sebatas digemari di Indonesia, masyarakat Jawa Suriname bahkan menjadi kalangan yang lebih dulu membuat nama Didi Kempot besar sebagai seorang sediman Tak heran jika kedatangan Didi Kempot saat itu ibarat menjadi obat kerinduan dan membuat Sawenah Mart nampak lebih meriah dan hidup ketimbang hari-hari biasanya Meski berjarak beribu-ribu kilometer dari Pulau Jawa di Indonesia Namun duang sakental khas Jawa tak akan terelakkan setiap kali Sawenah Mart Benar-benar mencerminkan potret pasar tradisional di Jawa atau setidaknya Indonesia Sawenah Mart berdiri dengan bangunan berupa Los Beratap Seng Sementara para pedagangnya menempatkan ragam kuliner tradisional di atas meja kayu panjang yang terpasang dari ujung ke ujung Ditambah alunan musik pop Jawa sayip-sayip terdengar dari beberapa pedagang yang kerap memutar lagu dari tokonya Mampu memberikan nuansa khas di pasar-pasar tradisional Jawa Dengan kehadiran pasar, orang Indonesia disini membuktikan jika orang-orang Suriname juga menyukai menu makanan yang sama dengan orang Indonesia Bukan hanya sebagai pasar biasa, banyak juga yang berkunjung ke pasar ini untuk wisata Di pasar ini juga bahkan ada fasilitas live music yang menghibur pengunjung pasar Dilihat dari sejarahnya, kedatangan orang-orang Jawa kemari yaitu pada tanggal 9 Agustus 1890 Menggunakan kapal SS Prince William II yang mendarat di pelabuhan Paramaribo Suriname Kapal ini bertolak dari Batavia menempuh perjalanan dua bulan lamanya di lautan Kapal ini mengangkut 94 orang Jawa yang merantau ke Suriname untuk bekerja Momen ini kemudian dipengati sebagai dakder Javans Imigren atau gelombang pertama kedatangan orang-orang Jawa di Suriname Selama menetap di Suriname, orang-orang Jawa banyak bekerja di sektor perkebunan seperti tebu, coklat, kopi, dan juga pertambangan bauksir Total antara tahun 1890 sampai 1939, ada hampir sebagian dari mereka ada yang pulang kembali ke tanah Jawa Namun banyak pula di antara mereka yang memilih menetap di perantauan sampai mempunyai anak cucu sampai dengan sekarang Penduduk asal Jawa Indonesia yang bermigrasi ke Suriname telah berhasil membentuk budaya kerja keras dan gotong royong di negara itu Penduduk Jawa telah membangun kebudayaan dan gotong royong dengan masyarakat Suriname Setiap tahunnya orang-orang Jawa di sini selalu mengadakan perayaan peringatan migrasi penduduk Jawa ke Suriname Keragaman Suriname terbentuk oleh adanya penduduk keturunan suku Jawa yang telah bermigrasi ke negara ini sejak ratusan tahun lalu Bahkan Suriname adalah negara dengan penduduk Jawa paling banyak di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Dengan sekitar 32.956 orang Jawa yang datang ke Suriname pada periode 1890 sampai dengan 1939 Terima kasih telah menonton!